Inilah Injil suci, menurut Santo Luka, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanku, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, datang ke tempat itu, ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu, seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belakasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah menyiraminya dengan minyak dan amur. Kemudian ia menaikkan orang itu, ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan sepanjang harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapat, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, Pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah, Kristus. Beragama dan beriman Renungan oleh Romo Simon Ta'a O'Karm Siapakah sesama manusia? Pertanyaan ini muncul dari seorang yang ingin membenarkan dirinya. Yesus tidak secara langsung menjawabnya, tapi ia menggunakan sebuah kisah. Ada seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Jericho dirampok dan dianiaya. Seorang imam yang lewat melihatnya lalu berjalan terus. Ia lebih mementingkan korban persembahan. Ia takut menjadi najis jika menyentuh orang yang dianiaya. Demikian, ajaran Yahudi. Seorang lewi juga melintas jalan yang sama. Ia berjalan terus tidak memendulikan orang yang terkapan tak berdaya itu. Tugasnya untuk mempersiapkan korban persembahan lebih utama daripada menolong orang sakit. Yesus menghadirkan seorang Samaria dalam kisah ini. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu orang najis. Karena mereka hidup berdampingan dengan suku bangsa lain. Bahkan bergaul akrab dengan penjajah. Dikisahkan dalam Injil bahwa seorang Samaria melihat orang yang tidak berdaya itu. Dari dalam hatinya timbul rasa iba. Lalu ia membalut luka-luka orang itu, mengangkatnya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan, serta membiayai semua pengobatan. Bisa jadi orang yang ditolongnya itu adalah seorang Yahudi. Sampai di sini, kiranya pertanyaan siapakah sesama manusia bisa terjawab? Sesama manusia adalah mereka yang saling mencinta dan memperhatikan tanpa melihat latar belakangnya. Kisah yang disampaikan Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan, siapakah sesama manusia? Tapi juga sebuah kritikan pedas. Kita tentu tidak ragu-ragu mengakui diri sebagai pengikut Yesus. Tapi apakah kita sudah menjalani ajarannya? Seberapa besar kepedulian kita terhadap orang yang menderita? Bukankah ada begitu banyak alasan ketika kita diminta untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk membantu sesama? Injil hari ini menuntut kita untuk tidak saja beragama, tapi juga menjadi orang yang beriman. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!